Intro Mantan Gubernur Jambi Zumizola harus menelan pil pahit. Zumizola yang saat ini masih mendekam di penjara digugat cerai oleh istrinya Sherin Tariah. Zumizola pertama kali maju sebagai Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 2011-2016, berpasangan dengan Ambo Tang sebagai Wakil Bupati. Tetapi, pada 6 Oktober 2015, Zumizola memutuskan mundur dari jabatannya karena maju sebagai calon Gubernur Jambi 2015. Pada Pilkada Serentak 2015, Zumizola berpasangan dengan Fahroni Umar. Pasangan ini terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Jambi untuk periode 2016-2021. Sayangnya, pada Februari 2018, Zumizola ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap RAPBD Jambi Tahun Anggaran 2018 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain diduga terlibat suap RAPBD, Zumizola juga diduga menerima gratifikasi. Pada 6 Desember 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan fonis 6 tahun penjara pada Zumizola karena dinyatakan terbukti menyuap anggota DPRD Jambi dan menerima gratifikasi. Kini, Zumizola masih mendekam di penjara dan dikabarkan digugat cerai oleh istrinya, Sherin Taria. Kabar ini dibenarkan oleh Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, CC Ruhmana Ibrahim. CC Ruhmana mengatakan, Sherin telah mendaftarkan gugatan cerainya kepada Zumizola sejak 26 Maret 2020. Perkara gugatan cerai tersebut terdaftar pada nomor 1244-PDT.G-2020-PA-JS. CC mengatakan, sidang perdana dilaksanakan pada Juni 2020. Diketahui, Zumizola dan Sherin Taria menikah pada 16 Maret 2012. Pada 1 Agustus 2014, Zumizola dikaruniai anak pertama. Lalu pada 22 Juni 2016, Zumizola dikaruniai anak kedua yang juga seorang laki-laki dan diberi nama Zafran Ziyad At-Tahiroh Zola. CC menambahkan, sidang selanjutnya beragendakan mediasi atau perdamaian antara Sherin dan Zola. Hanya saja, pengadilan belum bisa memastikan kapan sidang mediasi itu digelar karena belum berkoordinasi dengan hakim mediator. Hanya saja, ada kemungkinan mediasi atau perdamaian antara Sherin dan suaminya digelar secara online. Karena Zumizola berada di dalam penjara atau lembaga permasyarakatan Suka Miskin Bandung, Jawa Barat. Cacaruhmana Ibrahim mengatakan bahwa mediasi juga bisa dilakukan secara langsung, jika Zumizola mengurusi berkas cerahnya dan mempercayakannya ke tim kuasa hukum dengan memberikan surat kuasa istimewa. Tak hanya satu sisi saja, Cacaruhmana Ibrahim juga menyebutkan pihak penggugat yakni Sherin Taria juga harus memberikan surat kuasa istimewa ke tim kuasa hukumnya. CC juga membongkar alasan Sherin mengajukan gugatan cerai kepada Zumizola. Selain itu, Cacaruhmana Ibrahim juga mengatakan bahwa Sherin Taria meminta cerai karena tak lagi mendapatkan perhatian dari Zumizola layaknya sebagai istri. CC mengatakan bahwa dalam gugatan cerainya, Sherin tak ajukan soal hak asuh anak dan juga harta gonogini. Akan tetapi, CC menyebutkan bahwa Sherin Taria bisa ajukan harta gonogini dan hak asuh anak kepada Zumizola dalam perkara sidang lainnya, karena yang digugat perkaranya saat ini hanya ingin cerai saja. Menurut keterangan dari Majelis Hakim dari hasil persidangan, CC mengungkapkan bahwa Zumizola menerima gugatan cerai dari sang istri. Namun, CC Ruhmana Ibrahim mengatakan pihaknya tak mau ambil kesimpulan dan tetap menjalani persidangan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hingga berita ini diturunkan, tim media masih berusaha menghubungi pihak Zumizola dan Sherin Taria menanyakan soal gugatan cerai tersebut. Dapatkan update video terbaru berita indonesia.link dengan cara subscribe lalu klik tombol lonceng dan ikuti semua sosmed kami. Jangan lupa ya!